Video seorang, emak-emak, berkacamata hitam nge-vlog melalui atap sunroof mobil jenis SUV yang melaju di jalan tol Suramadu, viral di Medsos, sejak Senin, 20 Februari 2023, malam. Momen dalam video berdurasi tak lebih dari 12 detik itu, diunggah oleh akun Instagram, IG, Kabar Negeri. Belakangan diketahui akun IG tersebut, mengunggah ulang, repost, video IG yang dilansir oleh akun IG UHMS, pada Minggu, 19 Februari 2023, malam. Dalam video tersebut, emak-emak, berkacamata hitam besar, berpakaian abu-abu berjilbab model skraf pendek. Ia tampak melakukan perekaman video secara vlog di atas sunroof mobil jenis SUV warna hitam yang ditumpanginya. Sosok, emak-emak, tersebut melakukan perekaman video vlog tersebut dengan bantuan alat, tongsis, yang dipegangi dengan tangan kirinya. Jika dilihat hingga akhir video tersebut, si, emak-emak, tersebut tampak begitu percaya diri berdiri setengah badan di atas sunroof mobil hitam itu, dengan pose, centil. Jemari telunjuk dan jempol si, emak-emak, membentuk pola huruf liter dan didekatkan pada pipi kanannya, seperti memang sedang bersiap untuk mengabadikan momen selfie dalam video vlog tersebut. Saat itu mobil yang ditumpanginya melaju di jembatan yang diduga di Suramadu. Bahkan, akun itu juga menaupkan, tek, akun lain, yang menjadi sumber unggahan video tersebut. Kasat PGR di Tlantas Polda Jatim maka BP Raden Erick Bangun Prakasa mengatakan, pihaknya telah menerima adanya pengaduan masyarakat atas aksi wanita ngevlog di atas sunroof mobil yang sedang melaju melintasi jembatan Suramadu. Pihaknya sedang menyelidiki video tersebut, untuk mengetahui kapan waktu kapan video tersebut dibuat. Hingga mencari sosok si perempuan untuk melakukan klarifikasi atas aksi yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan pengendara lain di jalanan tersebut. Terima kasih telah menonton!